Indonesia mempunyai equalizer! Timnas Indonesia U20 segera gelar TC, Sinta Eyong kembali ke Jakarta besok, Senin tanggal 30 Januari tahun 2023. Hal ini dikonfirmasi oleh Nova Arianto selaku asisten dari sang pelatih asal Korea Selatan tersebut. Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20 akan mempersiapkan diri jelang piala Asia U20 2023 yang akan digelar Maret nanti. Daftar pemain yang mengikuti pemusatan latihan TC pun sudah dirilis. Adapun TC akan dimulai pada awal Februari tahun 2023 mendatang. Bukan di luar negeri seperti akhir tahun 2022 silam, TC kali ini akan diadakan di Jakarta. Itu artinya, libur Sinta Eyong di Korea Selatan sudah berakhir. Menurut sang asisten, Nova Arianto, Sinta Eyong akan kembali ke Jakarta pada Senin tanggal 30 Januari. Dari tahun 2023 besok. Coach Sin direncanakan di tanggal 30 Mas akan kembali ke Indonesia, kata Nova melalui pesan singkat. Diharapkan Sinta Eyong bisa kembali ke Jakarta dalam keadaan sehat dan segar baik fisik maupun mental. Pasalnya, dia mendapat tekanan yang sebegitu hebatnya usai hanya mampu membawa Timnas Indonesia Senior ke semifinal Piala AFF 2022 silam. Sebab, Timnas Indonesia U20 sama sekali tidak berada di grup yang mudah pada Piala Asia U20 2023. Marcelino Ferdinand dan kolega harus bertempur kontra tuan rumah Uzbekistan serta Irak dan Suriah di grup A. Ia, seluruh lawan Timnas Indonesia U20 2023 nanti adalah tim asal Timur Tengah. Oleh sebab itu, tantangan berat menanti di Laga Perdana, Timnas Indonesia U20 akan berhadapan dengan Irak U20 pada tanggal 1 Maret tahun 2023 mendatang, dilanjutkan dengan Meladeni Suriah pada tanggal 4 Maret tahun 2023. Kemudian di Laga Pamungkas Fase Group, Sang Tuan Rumah Uzbekistan U20 akan menjadi lawan berat Timnas Indonesia U20. Lokomotif Stadium ditaskan menjadi venue Garuda Nusantara di dua laga pertama. Sedangkan yang terakhir akan dimainkan di Istiqlal Stadium. Selain ajang Piala Asia U20 2023, ada turnamen yang tak kalah pentingnya, yaitu Piala Dunia U20 2023. Itu akan dihelat pada Mei hingga Juni tahun 2023, dengan Indonesia akan menjadi tuan rumahnya.